Sultan, apakah sudah ada di ruang Zoom meeting kita? Ya, tes suara saya kedengeran enggak? Ya, sudah kedengeran enggak, dengan jelas. Oke, kalau begitu mungkin Kak Sultan bisa langsung saja memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Baik, bismillah. Sebelumnya suara saya kedengeran enggak? Tes lagi untuk teman-teman. Sebelumnya izinkan saya sendiri memperkenalkan nama saya sendiri. Perkenalkan nama saya Sultan Haramani Romdani. Saya merupakan lulusan dari Universitas Boswa Makassar. Sama kayak Bang Alif. Jadi, di sini saya diamanahkan oleh Bang Alif sebagai Head of Marketing. Mulanya kita bertemu juga enggak, apa ya, kita disatukan oleh organisasi. Kemudian membuat sebuah forum semacam petani milenial. Jadi, kita namain Milfar Aidi. Oke, itu mungkin sedikit profil. Saya sendiri sekolah aja di Makassar, tapi sekarang saya ada di Indramayu. Indramayu, Jawa Barat. Di sini ada yang orang Indramayu enggak? Sekarang saya aktif di Milfar itu membuat rencana plan marketing dari Milfar itu sendiri. Lanjut, kita masuk saja ke pembahasannya. Izin untuk share screen ya, teman-teman. Eh, host bisa jadiin saya, admin bisa jadiin saya host enggak? Soalnya saya enggak bisa share screen nih. Oke. Lanjut. Kurang jelas suaranya, Pak. Oh iya, emang kurang jelas ya, teman-teman? Ya, mungkin saya kejauhan mungkin. Oh gitu. Kalau. Oh jelas kok katanya, teman-teman. Oke, saya share screen ya, teman-teman. Oke. Apakah slide-nya udah muncul ya? Nah, ini. Oke, baik teman-teman. Dan di sini saya ingin membuat, menyampaikan materi tentang bagaimana sih tahapan-tahapan membangun brand. Tahapan membangun brand itu sendiri, awal mulanya kita inisiasi dengan Mas Alif karena banyaknya keresahan ya. Keresahan teman-teman yang ngomong, Kak, gimana sih caranya bangun konten dari nol sampai sekarang? Alhamdulillah Milfar udah ada 60 ribu ya. 60 ribu followers di TikTok dan 50 ribu kurang lebih 52 ribu lah di Instagram. Silahkan di cek sendiri. Nah, di sini kan kita mau ngebeda nih. Gimana sih caranya Milfar membuat itu semua? Oke, lanjut. Kita mulai di slide pertama yaitu apa saja sih yang akan kita pelajari selama melakukan ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih brand, branding, dan marketing. Kita ulas tuh apa sih perbedaannya. Kemudian benefit membangun brand. Kemudian strategi funneling content. Ini tentang strategi-strategi gimana caranya membuat konten sampai viral. Kemudian tentang konten rekomendasi. Rekomendasi konten apa sih di zaman sekarang yang kayak lagi populer. Lalu masuk ke psikologi dalam menulis script. Nah, oke teman-teman langsung saja kita mulai. Nah, sebelumnya di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih bedanya brand, branding, dan marketing. Nah, brand itu bisa dibilang sebuah makna ya. Sebuah nama yang memiliki makna. Nama yang memiliki makna atau persepsi emosi yang dipilihara oleh orang lain. Jadi, brand itu adanya di benak orang lain, teman-teman. Kita selama ini ngomongin misalkan KFC itu cuma logo aja kan. Ternyata brand itu lebih ke sesuatu pikiran yang ditanamkan ke orang lain. Sedangkan branding itu sendiri kan ada kata ing nih. Kalau dalam bahasa Inggris, ing itu termasuk kata kerja. Jadi, branding itu sendiri yaitu aktivitas, kegiatan, atau proses untuk mengaktivasi emosi dalam membangun persepsi tentang produk jasa kebenak orang lain. Nah, teman-teman, di sini udah pada ngerti gak sih gimana ngebedain brand dan branding? Jadi, gini teman-teman. Kalau branding itu sendiri, segala macam aktivitas. Nah, misal nih, contoh. Kita ingin dianggap jujur orang lain. Cara kita ngebrandingnya itu gimana? Coba. Nah, kita melakukan hal-hal yang bersifat jujur. Contohnya, kita disuruh orang beli nasi goreng, dikasih uang 20. Kemudian, kita beli tuh sampai di tempat tokonya, kita di mas-masnya, ternyata harganya 15 ribu. Orang yang nyuruh nih tahu sebenarnya harganya 15 ribu. Nah, kemudian kita ngasih nih kembalian ke dia 5 ribu. Nah, di situ tertanam di benak orang, tertanam di emosi orang bahwa orang ini jujur. Orang ini jujur. Jadi, branding itu lebih ke hal-hal yang bersifat ini, teman-teman. 0835. Eh, 0838. Yang lebih bersifat ke, tunggu dulu ya. Tadi ada suara dari, on off. Jadi, tadi itu branding itu lebih ke tentang bagaimana cara kita mengolah diri kita untuk orang lain. Nah, ini kemudian marketing. Marketing sendiri itu adalah proses untuk membangu, membuat masyarakat tertarik tentang produk atau jasa dari sebuah brand. Nah, lanjut. Di sini saya lanjut bagaimana sih lebih spesifiknya gimana nih. Nah, ini salah satu contoh, teman-teman, aktivitas orang yang sedang bermain bola basket ya. Nah, di sini ada seseorang yang melemparkan, yang melemparkan bola di sini. Kemudian dari bola itu memantul ke pelanggan, kemudian balik lagi ke sini. Gitu, teman-teman. Jadi, branding itu semacam kayak gimana sih cara kita menanamkan sesuatu yang sifatnya gitu. Sifatnya bisa ketanam ke pikiran orang lain gitu. Pokoknya dia lebih bersifat aktivitas gitu. Aktivitas, contoh lagi nih ya. Kita buat gini nih. Salah satu contoh yang legend itu, contoh kita ngomong kayak mana lagi, mana lagi selain di titik-titik. Kan di situ di titik-titik kita udah tahu kan bahwa titik-titiknya itu adalah MACD gitu. Nah, di situ MACD berhasil mengaktifasi ikatan emosi. Ikatan emosi orang bahwa kalau kemana-mana tuh ujung-ujungnya ke MACD gitu. Ke MACD. Jadi, branding itu semacam kayak aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan ikatan emosi ke orang lain gitu. Nah, itu perbedaan brand dan branding, teman-teman. Nah, kemudian tadi kan kita udah bedain tuh. Apa bedanya brand? Kemudian apa bedanya branding? Sekarang kita akan mengetahui apa sih benefit-benefit apa saja yang bisa kita dapatkan dari membangun brand itu sendiri. Nah, lanjut. Waduh, maaf. Ini di slide saya nggak kelihatan ya. Tunggu teman-teman. Oh, di sini sebenarnya belum. Oh, nggak muncul. Tapi di sini ada ya. Kalau di teman-teman muncul nggak sih slide-nya? Halo? Ini jaringan internetnya. Layar hitung ya. Ini jaringan internetnya. Jadi, ditutup dulu kanvanya baru buka lagi. Oh, gitu ya. Internetnya jaringannya. Tunggu dulu kita ulang ya. Atau nggak di-refresh? Iya, saya coba refresh ya. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Udah, iya, iya. Maaf ya. Iya. Makasih, Mas. Betul. Yuk. Makasih, Mas. Oke. Di sini kita apa sih benefit-benefit apa saja yang... Kedengeran ya suaranya? Iya. Benefit-benefit apa sih yang kita dapatkan dari membangun branding? Nah, di sini berdasarkan pengalaman Milvar itu sendiri, kita banyak sekali benefit-benefit yang kita peroleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan minimal tiga aja ya. Nanti ada pembahasan yang lebih rinci oleh Kak Alif tentang benefit membangun branding. Pertama itu dari kita membangun branding, kita dapat menarik perhatian, teman-teman. Menarik perhatian dengan membangun awareness ini, kita membangun mindset dari audience bahwa kita mempunyai brand. Gini, teman-teman. Kan sekarang di zaman yang penuh dengan digital ini, kita disuguhi dengan berbagai macam informasi. Ada dari informasi A, dari informasi B. Banyak banget. Nah, di sini apa sih yang bedanya dari kita dengan petani-petani yang konvensional, dengan contohnya orang-orang tua kita yang dahulu, dengan kita yang di sekarang. Bedanya, kita di zaman sekarang kita mempunyai ruang akses yang nggak terbatas, teman-teman. Kita punya ruang akses yang dapat dilihat oleh orang-orang lain. Contohnya nih, kita dalam ikut webinar ini, kita kan dari berbagai Indonesia. Beda dengan kelompok-kelompok tani yang ada di desa-desa kita. Dia kalau buat semacam kayak webinar atau pertemuan-pertemuan gitu, palingan dia cuma dalam skala desa, skala kabupatennya paling jauh-jauh ya dari skala provinsi gitu. Nah, itu pun masih banyak yang belum terjangkau. Sedangkan kalau kita membuat sebuah brand, kita dapat diketahui oleh orang. Jadi, kita dapat memberi, mendapatkan perhatian lebih, teman-teman. Dapat perhatian lebih dari orang-orang tentang diri kita sendiri. Nah, selain itu kita juga dapat begini, teman-teman. Ketika kita mempunyai brand, kita itu dapat ditarik oleh orang-orang yang berminat untuk menjadi sponsor-sponsor kita gitu. Contohnya dari Milvar sendiri. Teman-teman di sini udah nggak lumrakan dengan yang namanya Migacuan. Nah, kita di situ pernah sekali dihubungin tentang stok cabai, teman-teman. Stok cabai yang bertonton gitu. Tapi, karena di situ kan bedanya kita dengan petani konvensional, orang tuh lebih mudah ngejangkau kita, teman-teman. Dari adanya brand itu sendiri. Nah, itu salah satu kelebihan yang menarik perhatian gitu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita, nah ini salah satu isi chat yang ini saya, nah kemudian dari brand itu sendiri dapat menghasilkan kredibilitas dan kepercayaan. Personal branding yang kuat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Apabila kita konsisten nih, teman-teman, kayak Milvar nih, mulai udah sebenarnya cepat banget sih tumbuhnya kalau dibilang membuat brand itu, teman-teman. Dari Milvar itu sendiri, kita udah start di 2000 tahun lalu, teman-teman. Tahun lalu di bulan-bulan, di bulan-bulan apa ya, bulan-bulan Februari, bulan-bulan, pokoknya tahun lalu, teman-teman. Jadi di sini, di sini kita punya ini, teman-teman, membangun kredibilitas. Nah, di sini ada dua salah satu chat ya, dari salah satu konsumen kita namanya Bang Erwin. Nah, di sini gara-gara kita buat konten, dia nanyain, insya Allah kalau suplai cabai stabil bisa percepatan cabang baru om. Oke, iya om siap. Nah, di sini dia membutuhkan cabai hijau, teman-teman. 6 cabai hijau sebanyak 40, cabai hijau dan cabai merah sebanyak 10 kilo. Tapi ini konsisten harian, bayangin. Kalau kita punya channel untuk mendistribusikan hasil pertanian kita dari hasil konten, itu luar biasa banget. Kemudian yang kedua tadi ini saya ngomongin ya, tentang Megacohan. Ini Megacohan, dia kayak tertarik untuk bermitra dengan kita, teman-teman, untuk ngumpulin cabai. Kita sebenarnya nggak punya cabainya, tapi yang kita punya itu channelnya. Cara ketika kita bisa menjadi penghubung antara petani dengan Megacohan itu sendiri. Nah, gitu teman-teman. Dari membangun brand itu, kita bisa mengambil benefit lah. Benefit kayak keuntungan gitu. Keuntungan dari kita lebih tahu gitu. Sedangkan kan petani-petani yang umumnya ya, konvensional ya. Dia kan nggak tahu tuh gimana cara pemasarannya. Nah, kita juga bisa bantu. Nah, selanjutnya. Apa lagi yang kita dapat dari membangun konten? Nah, di sini proses namanya membangun relasi. Membangun relasi dengan mitra. Hal yang berdampak ketika kita dikenal oleh banyak orang. Kita mempunyai relasi yang kuat. Dan memungkinkan ajakan untuk berkolaborasi dan di-endorse. Di-endorse dengan teman-teman. Nah, di sini ini merupakan yang sebelah kiri, teman-teman. Ini merupakan salah satu mitra kita yang ada di Makassar. Yaitu kalau nggak salah namanya Ayam Geprek Sambal Ijo. Ayam Geprek Sambal Ijo. Di sini dia membutuhkan pasokan cabai yang tentu dia butuhnya harian, teman-teman. Nah, di sini kenapa sih dia memilih kita? Dia tuh ngeliat TikTok, teman-teman. Ngeliat TikTok yang kita buat gitu. Konten-konten yang menurut dia, oh ini orang kayaknya bagus deh kalau kita berkerjasama dengan dia. Nah, itu yang menurut kami dapat memacu gitu. Orang-orang untuk tertarik ikut bermitra dengan kita. Kemudian sebelah kanan. Sebelah kanan ini petani konvensional. Petani konvensional. Tapi yang ngasih tahu petani konvensional ini anaknya. Jadi, ini dua petani ini. Anaknya ngomong, bilang saya punya lahan begini, begini, begini. Saya ingin kerjasama dengan Milfar gitu. Bermitra dengan Milfar untuk pemasarannya nanti dititikberatkan kepada Milfar. Kemudian dari hasil panen yang mereka peroleh langsung dijual ke Milfar. Dan Milfar ngasih ke Mitra gitu. Jadi, intinya nih teman-teman. Ketika kita membangun branding, benefit yang didapat, kita dapat menjadi sebagai penjembatan. Antara petani dengan konsumen gitu teman-teman. Jadi, kita enggak apa ya, kita di sini bukan disebut makeler juga ya. Di sini kita lebih ke punya rasa kredibilitas, kepercayaan lebih. Jadi, petani muda untuk jadi petani kayak, oh ini orang kalau misalkan dia jahat sama kita. Kita tahu orangnya, kan dia udah kayak populer di publik gitu ya. Nah, itu salah satu benefit yang kita dapat dari membangun branding. Oke, lanjut. Selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas nih. Mengenai apa sih strategi-strategi yang digunakan oleh Milfar sampai di saat ini. Sebenarnya di sini strategi funneling content ini saya bedakan menjadi tiga teman-teman. Di sini contoh halusnya saat kita membuat konten itu kayak kita bertemu sama orang baru. Mulai dari kita bertemu dengan orang baru, apa hal yang pertama kita lakukan? Yaitu melakukan perkenalan. Kemudian yaitu setelah perkenalan kita mulai ngomong-ngomong nih, bicara-bicara-bicara. Kita sehingga di situ membangun namanya rasa saling tahu-menahu antara dia dengan kita. Nah, lalu setelah itu ada namanya kita bisa kayak mengajak gitu. Mengajak orang lain untuk melakukan apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita suruh gitu. Begitulah kira-kira bahasa halusnya. Di sini teman-teman, kita strategi yang membangun konten ini kita ada namanya upper funnel, middle funnel, dan button funnel. Di mana upper funnel itu sendiri yaitu meningkatkan kesadaran. Maksudnya gimana sih teman-teman? Kayak kita bahas satu-satu ya maksud dari semua ini. Nah, di sini teman-teman. Pertama, mengenai upper funnel. Tadi saya ngomongkan ketika kita bertemu orang, kita harus kenal dulu orangnya. Nah, begitu juga ketika kita ingin membuat konten. Ketika kita ingin membuat konten, hal yang paling dan perlu kita lakukan yaitu kita harus, aduh, sorry, sorry. Kita harus mengenalkan terlebih dahulu tentang apa sih branding-branding yang kita punya gitu. Apa sih yang mau dikenalin sama ini nih orang mau bangun branding, brandingnya tentang apa sih? Nah, di sini kita membangun dulu kesadaran-kesadaran orang tentang ternyata kita punya brand, brand pertanian namanya Milfar ingin diperkenalkan. Gimana cara perkenalannya? Nah, pada tahap ini fokus utamanya itu menarik perhatian dan membangun minat awal calon pelanggan. Nah, salah satu langkah yang dilakukan oleh Milfar itu caranya yaitu mengajak orang-orang gitu. Orang-orang untuk tertarik di dunia pertanian gitu teman-teman. Nah, di sini cara untuk membuat menarik kesadaran, pertama itu mainkan sesuatu yang menarik perhatian audiens. Misal, hal yang menarik sesuatu perhatian audiens misalkan contoh nih kita ngomong apakah bisa petani itu petani-petani milenial itu dapat cuan banyak. Nah, di sini mungkin petani konvensional nggak tahu tuh bagaimana cara. Kok bisa sih orang ini lahannya kecil tapi punya keuntungan besar. Bahkan dia dapat ratusan juta per bulan. Ternyata bukan dari hasil taninya tapi hasil kontennya teman-teman. Itu sering banget saya dapetin terutama dari teman-teman konten creator yang lain ya teman-teman. Lalu kemudian yang kedua itu pilih bagian yang paling menonjol untuk ditawarkan. Nah, kita di sini kan namanya petani milenial. Yang kita jual itu bukan cuma dalam bentuk tanaman-tanamannya tetapi dalam bentuk digitalnya teman-teman. Digital. Apa sih yang dijual dari digital? Digital itu maksudnya yang kita jual itu bukan cuma semacam kayak apa ya. Bukan yang semacam kayak cuma tumbuh-tumbuhannya gitu. Tapi kita jualin itu tentang strategi-strateginya juga. Strategi-strateginya, cara pemasarannya itu kita tonjolkan tuh terutama di konten pertanian ya. Kemudian kontennya bersifat informatif dan ringkas. Nah, langsung saja kita... Nah, selanjutnya di situ middle funnel. Nah, tadi saya ngomong kan bahwa kalau kita kenalan, kita kenalan dulu. Setelah kenalan akan namanya berinteraksi teman-teman. Nah, kalau kita udah punya banyak kenalan itu akan terseleksi lagi. Mana kira-kira yang sesuai dengan kita gitu. Begitu juga dengan membangun konten. Nah, dari situ kita berusaha untuk meningkatkan namanya tingkat keterlibatan. Namanya dalam dunia konten itu namanya adjustment. Memperdalam hubungan dengan audiens dan membantu mereka mempertimbangkan produk atau layanan kita dengan lebih serius. Nah, ini kan di sini ada yang cuma nge-like aja, komen, udah itu gak di-follow karena emang cuma anu aja, cuma kayak sekilas aja gitu. Tapi ada juga orang yang kayak ngerasa, oh saya ingin terlibat dong kayak dengan seperti Milvar gitu. Makanya dia follow, ikuti dan ikut nge-scroll-scrolling gitu. Ngeliat sampai akhirnya bilang nge-point intinya gitu. Nah, di sini gimana sih cara untuk membangun yang namanya middle funnel itu sendiri. Pertama yaitu kontennya bersifat interaktif untuk validasi emosional. Nah, ini saya kan tadi ngomong. Nah, juga salah satu ciri dari konten middle funnel itu, itu lebih banyak berbicara tentang interaksi antara si A dengan si B. Menyelesaikan satu solusi gitu. Nah, itu salah satu contoh tentang middle funnel. Kemudian gaya bahasa konvensional dan open and question. Jadi kayak misalkan kita buat konten yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Sering kalian dengar kayak konten-konten tentang pertanyaan A, B, C. Nah, itu sebenarnya dia ingin membangun kayak rasa kedekatan gitu bang. Kedekatan antara si audiens dengan kita si pembuat konten itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu, nah ini juga penting salah satu, memaksimalkan penggunaan tagger dan keyword. Maksudnya dengan tagger-tagger yang sesuai itu kita akan menarik orang-orang lebih banyak gitu bang. Oke, lanjut salah satu di sini contohnya. KB naik pada ngeluh. Sedangkan petani yang udah berkeringat begitu-begitu gak dihargain. Ternyata di situ ngundang banyak interaksi dengan orang-orang. Nah, di sini salah satu yang ngomong, mereka gak tahu bang biaya dari hulu ke hilir juga mahal. Nah, ini nih. Di sini kan kayak ngundang banyak orang banget. Nah, dari sini juga kita punya banyak banget kayak orang-orang yang tertarik dengan konten-konten yang kayak gitu bang. Teman-teman maksud saya. Nah, kemudian setelah kita udah kenalan, kita udah saling tahu nih sifat-sifatnya nih. Nah, selanjutnya yaitu button, button funnel. Nah, di sini tentang bagaimana mengkonversi, mengambil tindakan. Jadi, di sini kan kita udah tahu tuh udah ada saling keakraban. Nah, di sini kan kita udah bisa saling tolong-menolong atau lebih enaknya kayak membantu satu sama lain gitu. Nah, di sini di bagian button funnel, kita fokus utama itu untuk mengarahkan calon audiens atau peserta untuk mengambil tindakan yang konkret. Seperti melakukan pembelian, mendaftar, ataupun berlengganan dengan kita. Nah, di sini cara kita, bagaimana sih cara untuk mengambil audiens itu mengambil sebuah tindakan. Pertama itu namanya ada yang namanya call to action yang jelas. Kita harus jelasin tentang apa sih hal-hal yang kayak saya perlu lakukan gitu. Dari seorang audiens itu sendiri, kemudian fokus pada manfaat yang konkret, lalu review dan testimoni. Contohnya kayak gimana sih? Oke, kita lebih banyaknya kalau untuk di button funnel itu kita lebih buat konten-konten endorse banget. Banyak banget sih konten-konten endorse yang bersifat button funnel. Contoh ya, kita ambil. Ini nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, itu tadi teman-teman salah satu jenis konten yang bersifat button funnel. Jadi itu bersifat bagaimana dia tentang mereviewkan, mereview sebuah produk, produk yang kemudian produk itu yang sebenarnya itu produk endorse ya. Dan alhamdulillah juga ada benefit ini salah satu manfaat membangun branding itu kita punya yang namanya endorse, endorse-endorse dari produk-produk terkenal ya. Nah, tadi teman-teman apalagi di dunia pertanian pasti udah nggak asing banget di telinganya tentang infram gitu. Nah, di situ kita dapat salah satu klien ya, klien mengenai tentang gimana cara kita mempromosikan infram itu sendiri. Nah, kan pada bagian awalnya di situ dia nggak menceritakan tentang masalah yang dialami oleh petani. Kemudian memberi solusi dan kemudian menawarkan produk. Nah, di situ yang disebut dengan button funnel. Di sini juga kontennya juga bersifat edukasi teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa sih salah satu konten-konten yang menurutnya, menurut saya sendiri itu yang rekomendasi untuk teman-teman jalankan gitu. Pertama yaitu namanya ada konten edukasi. Nah, konten edukasi ini seperti yang tadi, yang barusan, yang terakhir ya teman-teman di situ bersifat bagaimana kita mengambil kayak masalah-masalah yang dialami oleh petani. Kemudian dari masalah itu kita membuat solusi. Itu kan tujuan utama, tujuannya itu memberikan informasi pengetahuan kepada audiens tentang topik yang relevan dengan produk dan layanan. Nah, di Milfar sendiri banyak banget sih konten-konten yang bersifat konten edukasi itu sendiri. Dari konten edukasi ini juga orang banyak yang tertarik untuk melakukan tindakan, contohnya kayak mengikuti akun-akun TikTok-nya, Instagram-nya. Karena kan tentu di sini kayak menambah wawasan kan. Selanjutnya konten rekomendasi yang lainnya itu konten entertainment. Di sini konten entertainment itu bersifat lebih ke konten yang dapat digunakan di seluruh funnel untuk menjaga eminat audiens tetap tinggi. Nah, di sini ada salah satu konten ya teman-teman. Ada salah satu konten ya tunggu dulu. Hampir yang saya tunjukkan yang sudah saya buat. Sudah saya siapkan ini nih. Ini salah satu konten entertainment dari Milfar yaitu tentang bagaimana dia kayak ingin membranding bahwa Milfar itu sebuah platform yang benar-benar profesional. Karena kita lihat di sini dia, di sini Mas Alif jadi salah satu instruktur-instruktur pertanian gitu. Di sini kan entertainment banget ya kayak pencitraan istilahnya gitu. Salah satu konten yang banyak juga diminati oleh orang-orang. Tapi di situ kita bersifat pencitraan tapi menginspirasi gitu. Itu bedanya kita dengan konten-konten pencitraan yang prank-prank gitu. Beda ya kan. Selanjutnya di sini setelah entertainment ada konten rekomendasi yang lain yaitu konten inspirasi. Ah, kayaknya kalau konten inspirasi di Milfar banyak banget. Salah satunya juga di sini kita teman-teman bisa mengkolaborasikan berbagai macam konten ya teman-teman. Contoh konten tadi yang di button funnel yang konten tentang infram itu sendiri kan di situ tentang banyak mengkolaborasikan tentang konten edukasi dengan tindakan lanjut. Setelah anunya kan setelah ada masalahnya solusinya kemudian apa sih yang harus dibelikan yaitu beli infram gitu. Konten inspirasi itu sendiri di sini seperti yang tadi yang nomor satu ya. Inspirasi kok mahasiswa pertanyaan gitu. Mau sih buat konten-konten begitu bukannya kan enggak sesuai dengan jurusan. Padahal konten kreator itu bukan tentang jurusan tetapi fashion gitu. Nah itu salah satu konten inspirasi ya teman-teman. Oke lanjut hampir yang terakhir itu tentang konten ajakan untuk aksi. Nah contohnya kayak tadi ya teman-teman konten rata-rata konten ajakan aksi ini tujuannya untuk mengkonversi calon pelanggan menjadi pelanggan yang sebenarnya. Di sini kan kita membuat sosial media itu sebenarnya kita juga punya namanya pemasukan ya teman-teman. Pemasukan untuk mengelola sosial media itu sendiri. Makanya di sini kita ada kayak ajakan untuk teman-teman membeli kayak endorse-endorse dari kita gitu. Itu salah satu konten-konten ajakan banyak banget sih. Untuk lebih spesifiknya nih teman-teman silahkan digali-gali aja tuh di konten-konten Milfar banyak banget tentang konten inspirasi. Bisa di copy paste malah di copy paste dengan teman-teman sendiri gitu. Itu sih teman-teman. Oke bisa banget bisa nanti dikirimin ya tentang anunya. Ini terakhir tentang psikologi dalam menulis skrip konten. Di sini ada tiga minimal. Tiga minimal teman-teman. Kenapa alasan orang untuk mau melihat konten kita. Pertama itu ada yang namanya motivasi atau dorongan teman-teman. Motivasi dan dorongan itu penting banget. Ketika kita tidak mempunyai motivasi untuk melihat konten orang. Itu kan contoh nih. Ada gak sih kayak konten-konten yang orang yang diseruduk banteng tak. Kemudian tiba-tiba muncul gitu. Langsung ngepromosikan sesuatu. Itu salah satu orang ada kayak terdorong untuk ngelihat orangnya diseruduknya aja. Tapi gak tertarik dengan promosinya gitu kan. Itu sering banget sih. Kemudian kemampuan teman-teman. Yang kedua itu tentang kemampuan atau ability. Kemampuan atau ability yang saya maksud di sini adalah kemampuan dari audience itu melihat ketika konten itu. Ketika ada konten. Di situ kita tertarik gak ya? Lihat apa namanya? Tertarik gak ya untuk bertani? Di situ ada dijelasin kalau di apa namanya? Dijelasin bahwa pertanian ini gampang loh. Gampang loh karena bisa diikuti oleh orang-orang dari nol gitu. Nah di situ kemampuan yang diukur dari audience-nya itu sendiri. Nah dari situ menghasilkan yang namanya trigger. Ini salah satu grafiknya. Jadi kapan sih orang untuk sampai yang namanya di titik trigger ini teman-teman. Orang sampai di titik trigger sampai kayak melakukan tindakan kayak membeli sesuatu itu didasari kepada dua kemungkinan. Pertama yaitu motivasinya kemudian kemampuannya. Kemampuan itu maksudnya lebih kayak kemampuan diri sendiri. Misalkan orang bermotivasi nih. Ada orang bermotivasi untuk membeli mercy. Membeli mercy nih. Membeli mercy. Dari segi kemampuan dia gak punya. Tapi dari segi motivasi tinggi. Jadi kayak gak bisa sampai ke atasnya gitu. Kayak gini terus. Tapi perlahan. Jadi kayak datar terus gini motivasinya. Nah kalau orang punya motivasi dan punya kemampuan. Otomatis dia akan mencapai kemampuan itu sendiri ketika ingin kehendaknya itu tercapai. Jadi grafiknya itu naik gini terus. Nah disini ada beberapa motivasi atau kemampuan cara kita untuk mendistraksi orang untuk membeli ataupun menggunakan produk kita teman-teman. Gitu. Nah baik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Mengenai tahapan membangun brand. Khususnya di brand pertanian. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Oke baik. Itulah tadi penyampaian materi yang telah dibawakan oleh Kas Hulton di sesi materi pertama kita. Kepada Kas Hulton kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pemamparan materinya. Dan untuk sobat Milfar yang lain pasti sudah menyiapkan nih pertanyaan untuk narasumber kita di sesi pertama. Tapi tolong ditahan dulu. Karena kita mau lanjut ke sesi materi yang kedua. Di mana sesi materi kedua ini akan dibawakan langsung oleh Kak Muhammad Alif Al-Fat. Di mana Kak Alif ini pasti sudah tidak asing lagi di teman-teman sekalian ya. Karena beliau merupakan owner langsung dari Milfar ID. Nah untuk sekedar informasi juga ya bagi teman-teman sekalian tentang Kak Alif ini. Itu usianya masih sangat muda dan beliau juga masih menjadi mahasiswa di Universitas Bosowa dengan jurusan agro-teknologi. Tapi walaupun usianya muda, beliau ini sudah memiliki pengalaman dan juga keahlian yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Di mana beliau ini aktif, dulu pernah aktif menjadi staff marketing Bosowa Agro di tahun 2023. Dan beliau juga menjadi instruktur pertanian LKPA Zahra Kabupaten Bantaeng di tahun 2021 hingga saat ini. Dan tentunya Kak Alif ini merupakan owner Milfar sekaligus pimpinan LKPA Milfar. Nah kalau untuk keahliannya sendiri tidak usah diragukan lagi ya. Karena Kak Alif sudah sering sekali menjadi instruktur atau trainer dalam bidang pertanian. Dan beliau memiliki passion di bidang horticulture spesialis. Dan beliau juga menjadi konten kreator muda yang sangat luar biasa. Nah itu sedikit informasi tentang narasumber kita yang kedua, Kak Alif. Jadi saya juga yakin kalau teman-teman sekalian ini sudah tidak sabar mau mendengar penyampaian materi dari Kak Alif. Jadi langsung saja kita undang Kak Alif untuk memaparkan materinya. Sebelumnya Kak Alif apakah sudah standby di ruang Zoom ini? Halo Kak Alif. Oh iya maaf ini saya baru muncul. Ini sudah kelihatan ini. Oke Kak Alif. Mungkin ini Sobat Milfar sudah tidak sabar menunggu pemaparan materi dari Kak Alif. Jadi langsung saja Kak Alif waktu dan tempat kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi saya sebelumnya saya mau minta maaf ya. Jadi kita ada kesalahan teknis beberapa dari Zoom kemudian juga penempatan waktu. Rasa semoga teman-teman tidak keberatan kita mengadakan Zoom di malam hari. Karena kita tahu kita juga punya kesibukan di pagi hari. Dan kita sempat-sempatkan untuk adakan semacam webinar sesuai dengan permintaan dari teman-teman. Jadi seperti itu ya. Sebelumnya, maaf ya. Tolong host bisa share PPT saya. Oke jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sambil menunggu, jadi perkenalkan saya Muhammad Al-Alfad, owner dari Milfar ID. Dan akan menjadi narasumber kedua pada webinar kita kali ini. Dan insya Allah judul yang akan kita bahas yaitu income yang bisa didapatkan dari menjadi seorang konten kreator. Terkhususnya kreator pertanian teman-teman. Baik. Tanpa bahasa-bahasi. Kita ke pembahasannya langsung ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa menyimak dan bisa menambah dan mendapatkan ilmu baru dari apa yang akan kita bahas nantinya. Oke. Tunggu ya, maaf ya teman-teman ya. Oke. Jadi kebetulan ini saya baru dari kemarin kita itu ada semacam peserta. Itu kita ke lahannya untuk mengecek tanamannya. Jadi kita juga punya semacam peserta, peserta kelas itu. Itu kita bimbing dari nol hingga panen untuk penanaman cabai. Oke. Ini kita sudah beralih ke PPT-nya. Baik, mungkin dari awal ya. Oke, next. Oke teman-teman. Konten kreator. Konten kreator nih. Kata yang mungkin tak asing lagi didengar oleh telinga kita ya teman-teman. Kemudian konten kreator ini apa sih teman-teman? Jadi konten kreator itu adalah sebutan bagi orang-orang yang melahirkan berbagai materi konten. Baik itu berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari keduanya atau lebih. Nah, konten-konten yang dibuat para konten kreator ini teman-teman biasanya dimuat atau diposting di sosial media seperti Platon Digital, YouTube, Instagram, FB, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan tak bisa dipungkir ya teman-teman. Era digital sekarang itu berkembang begitu-begitu pesat. Perkembangan media informasi begitu cepat dan juga begitu luas. Dan ini melahirkan peluang-peluang baru tak terkecuali pada bidang pertanian. Nah, salah satu peluangnya yaitu konten kreator teman-teman. Yang saya pastikan semua yang hadir di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang mengkonsumsi konten sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga ketidur lagi. Saya yakin itu. Pasti teman-teman adalah orang-orang yang mengkonsumsi konten setiap harinya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ke tadi, pemateri kita yang sebelumnya, bahwa penghasilan dari konten kreator ini itu bisa didapatkan dari beberapa metode. Seperti AdSense, Endorse, Affiliate, hingga ada yang namanya GIF atau Saweria. Dan hampir semua BDS Sosial terdapat fitur ini ya teman-teman. Nah, tapi gini nih. Tapi tak hanya itu teman-teman. Itu hanya sebagian kecil saja. Itu hanya sebagian kecil saja. Nyatanya membuat sebuah konten lebih dari itu teman-teman. Dengan membuat sebuah konten, mampu membantu kita dalam membangun branding usaha kita. Baik itu usaha teman-teman berupa jasa ataupun berupa barang. Mau itu usaha teman-teman skala kecil, mau itu usaha teman-teman skala menengah, hingga skala besar. Dengan membuat sebuah konten, akan membantu meningkatkan penjualan dari sebuah produk milik kita ataupun produk orang lain. Nah, ini nih penting teman-teman untuk di garis bawah ya. Perlu teman-teman ketahui dan pahami bahwa membuat sebuah konten itu adalah sebuah privilege teman-teman. Yang tidak didapatkan oleh orang terdahulu sebelum kita. Yang dimana ketika mereka membutuhkan exposure media ataupun mengiklankan produknya mereka, mereka itu akan membayar mahal. Membayar mahal karena pada saat itu cuma ada televisi, ada radio, ada ini apa, ada koran. Dan mereka membayar mahal. Membayar mahal hal itu. Nah, beda halnya dengan kita yang ini hidup di zaman yang serba canggih, untuk mendapatkan sebuah konten atau membuat sebuah konten atau ketika kita ingin mengenalkan produk kita, sekarang itu sangat-sangat mudah. Modalnya cuma HP dan juga kota internet. Dan saya yakin semua teman-teman yang bergabung di dalam Zoom ini memiliki dua hal ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, teman-teman semua. Saya punya pertanyaan nih. Tapi kenapa hati kita atau tidak atau belum bergerak untuk memaksimalkan peluang ini, teman-teman? Nah, kenapa kira-kira? Padahal kita tahu nih, padahal hari-hari kita mengkonsumsi konten, kenapa kita tidak seperti mereka saja membuat sebuah konten? Nah, mungkin teman-teman masih bingung atau tidak tahu mau mulainya dari mana dan targetnya ke mana gitu. Oke, oleh karena itu mungkin kita coba satu, sebutkan satu persatu sebagai gembaran teman-teman, nantinya teman-teman mau kontennya ke arah mana dan target income-nya dari mana. Oke, ini kita jelaskan per poinnya, teman-teman. Semoga bisa dipahami dan menjadi referensi teman-teman ke depannya ketika ingin terjun ke dunia konten. Dan ingat sekali lagi, konten itu bukan income dari semacam adsense atau endorse saja, tapi membangun branding, usaha apapun teman-teman, mau itu usaha teman-teman pupuk, tanaman, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat penting. Oke, yang pertama, mohon. Next. AdSense ya, tunggu. Maaf ya, maaf ya. Aduh. Mohon admin coba slide-nya. Oke. Oke. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Mungkin kita sambilang daripada kita menunggu. Jadi yang pertama itu, teman-teman, adsense. Jadi adsense ini adalah cara mudah untuk memperoleh penghasilan dengan menampilkan iklan di samping konten online kita. Saya rasa ini cukup familiar ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, ada yang namanya YouTuber. AdSense ini kita dapatkan ketika sudah memenuhi syarat monetisasi. Dari sebuah platform digital. Bukan cuma YouTube ya, teman-teman. Website itu website. Buat teman-teman yang suka nulis artikel, itu ada juga adsense-nya. Itu juga berbayar. Nah, sekarang ada yang lebih booming lagi ya, teman-teman. Ada yang namanya FB Pro. FB Pro itu cara kerjanya hampir sama dengan YouTube. Ketika teman-teman sudah memenuhi kriteria dari FB Pro, jumlah viewers-nya, pengikutnya, itu akan ditempelkan iklan. Ditempelkan iklan produk, teman-teman. Dan si pengiklan ini yang akan membayar kita melalui kebijakan yang diatur oleh platform digital. Oke. Next, yang kedua, affiliate. Affiliate, teman-teman. Nah, affiliatenya apa sih? Jadi, affiliate itu sebuah program marketing di mana kita mempromosikan sebuah produk atau jasa dari sebuah brand tertentu. Yang selanjutnya akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang dilakukan. Nah, ini juga nih, teman-teman. Yang di tahun-tahun kemarin, affiliate itu betul-betul menjadi sebuah peluang yang mampu menghasilkan cukup banyak keuntungannya. Tapi, modalnya minim. Nah, karena itu hanya mempromosikan, kita hanya mempromosikan produk orang lain, dan kita akan diberi beberapa persen dari hasil penjualannya. Bahkan sangat-sangat bisa tanpa membeli produknya. Dan affiliate ini sudah ada di berbagai macam platform, teman-teman. Bukan cuma di TikTok, tapi ada di Sophie Affiliate dan Tokopedia Affiliate. Itu saya semuanya kerjakan. Saya semua daftar ke situ. Ada TikTok Affiliate, Sophie Affiliate, Tokopedia Affiliate. Silakan nanti di-explore sendiri ya. Ini saya memberikan gembaran secara umum saja dulu, teman-teman. Nah, yang ketiga tadi endorse. Yang sudah kita jelaskan di materi awal ya, teman-teman. Jadi, endorse ini salah satu fitur yang sudah kita sebutkan. Penghasilan dari endorse ini bisa dibilang cukup ya, teman-teman. Cukup besar ya, teman-teman. Karena brand-brand yang endorse kita itu adalah brand yang sudah siap terhadap modal. Dan bayarannya cukup variatif, teman-teman. Mungkin saya mau sedikit bocorkan dari kami sendiri, akun kami sendiri. Akun kami sendiri itu untuk pembuatan satu video saja, itu menghasilkan jutaan rupiah. Nah, tapi jangan di garis bawah itu ya, teman-teman. Jangan di garis bawah itu. Walau seperti kelihatannya mudah, tapi agar akun kita bisa dilirik para pemilik brand, reputasi akun kita itu harus bagus. Kemudian, yang paling penting, masa atau followers kita harus banyak. Jadi, butuh proses ya, teman-teman. Saya saja itu berproses hingga satu tahun baru bisa menikmati ini. Jadi, saya harap, teman-teman, nantinya jangan bilang, wah, kemarin kita webinarnya bilangnya enak. Bikin video, satu video saja, satu juta, dua juta, tiga juta. Enggak ya, teman-teman. Itu butuh proses. Dan saya harap, teman-teman, jangan banyak mengeluh soal proses. Oke, yang keempat, gift. Next, host, tolong ke point gift. Belum ya? Oke, tunggu ya. Oke, teman-teman, gift. Jadi, gift ini, teman-teman, mungkin teman-teman sudah familiar juga ya. Jadi, gift adalah hadiah virtual yang bisa dikirim oleh penonton kepada content creator selama live streaming ya. Sebagai bentuk dukungan, teman-teman. Jadi, gift itu diberikan kepada orang-orang yang diapresiasi terhadap konten yang ditampilkan. Mungkin teman-teman pernah merasakan atau mungkin menjadi orang yang memberikan gift kepada seorang content creator. Namun perlu dipahami, teman-teman. Dan saya tekankan ya, buat teman-teman yang nantinya punya keinginan untuk membuat konten, buatlah konten yang bermutu dan penuh edukasi. Jangan kayak kemarin nih. Ada tuh yang viral kayak mandi lumpur atau nampar-nampar wajah. Aduh, saya rasa janganlah. Walaupun kita petani mainnya di lumpur ya, janganlah. Sampai ada yang minta gift sambil tampar-tampar, mandi lumpur. Aduh, jangan ya. Jadi, karena nantinya kita arahkan ke konten pertanian, makanya konten yang teman-teman buat itu usahakan penuh dengan edukasi agar mendapat dukungan dari followers atau massa teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau absen dulu kepada teman-teman apa masih ada di tempat. Hadir. Hadir, Mas. Hadir, Mas. Masih, Mas. Semoga tetap semangat ya. Saya aja ini masih baru pulang loh. Baru pulang langsung hadapi Zoom. Tapi saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan dari Zoom kita. Karena memang dadakan seminggu aja ini kita persiapannya. Oke, teman-teman. Lanjut. Instruktur atau trainer, teman-teman. Dan ini ya, teman-teman. Ilmu itu memang harus dikejar. Butuh pengorbanan. Saya sangat khawatir ketika teman-teman mengeluh tentang ilmu. Ilmu itu memang harus dikejar. Jangan bilang hanya karena kita ada kegiatan-kegiatan kemudian cuma mau dokumentasi atau cuma sertifikat. Jadi ilmu itu harus dikejar. Saya saja ini masih ngejar ilmu ini. Oke, yang kelima instruktur, teman-teman. Instruktur adalah pendidik yang bertugas dalam mengajarkan dan memberi materi pelatihan. Nah, sebenarnya ini ada fiturnya, teman-teman. Ini ada fiturnya di beberapa platform media sosial seperti TikTok. Ada yang namanya TikTok Series. TikTok Series ini, teman-teman, kita menyajikan konten berupa edukasi, tutorial, hingga ke film-film pendek. Dan agar orang bisa mengakses videonya, mereka itu harus membayar. membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga yang ditetapkan si pembuat konten, teman-teman. Jadi ini salah satu fitur yang menarik, teman-teman, yang bisa teman-teman coba. Dan itu, semua yang saya sebutkan dari 1 sampai 5 ini, itu semua sudah saya rasakan sendiri. Dan mengapa kita masukkan trainer sebagai impact dari sebuah konten, teman-teman? Ya, karena dari konten inilah yang nantinya akan membuat kita dikenal bahwa, oh, ternyata si A memiliki skill di bidang pertanian. Misalnya, bahasa gaulnya itu yang namanya personal branding, teman-teman. Tolong digarisbawahi, personal branding. Jadi, seperti di awal kita bilang bahwa impact dari konten itu bukan cuma sekedar endorse atau adsense, affiliate. Enggak, itu sebenarnya kecil, teman-teman. Kecil hasilnya. tapi juga sebagai media personal branding kita agar lebih dikenal lebih luas, gitu. Nah, dan tentu saja dengan dikenalnya kita secara luas akan memperbesar peluang kita dalam mendapatkan job. Ini kita realistis saja, teman-teman. Ketika kita dikenal lebih luas, job-job itu akan datang sendirinya kepada kita. Seperti saya sendiri, setelah dikenal, saya juga sebenarnya enggak ada kepikiran bakal se-booming ini. Makanya, Alhamdulillah, akhir-akhir ini kita lagi ada kesibukan, banyak kesibukan ya, mengisi pelatihan-pelatihan dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi kita sampai ke poin lima ini, padahal masih banyak ini, teman-teman. Sebenarnya masih ada online course, online shop, tapi ini kita coba langkah ya, teman-teman. Saya takutnya nanti kita terlalu asik berbicara. Insya Allah nanti kita share juga file PPT-nya buat teman-teman yang mau di grup ya. Jadi biar enggak terlalu lama, kita lengkahi untuk tapi janganlah, ini penting juga sih. Online course. Oke, next di online course. Produk digital. Nah, ini teman-teman. Nah, hampir sama dengan TikTok series tadi, teman-teman. Digital produk ini kita membantu orang lain mencapai sesuatu yang diinginkan melalui instruktur dari kita, baik itu berupa pembelajaran ataupun tutorial. Nah, dan cara mereka menghargai ilmu kita, cara mereka menghargai ilmu kita itu dengan membayar kita. Nah, gini teman-teman. Oh ya, bahasa gaulnya itu kalau enggak salah netizen bilangnya jualan kelas. Jualan kelas ya, saya ingat itu. Biasa mereka selalu singgung si Timothy Ronald itu jualan kelas katanya. Nah, gini teman-teman. memang ada pro dan kontra tentang digital produk ini. Jadi, bahasa istilah yang teman-teman sering dengar itu jualan kelas itu namanya digital produk. Ingat, itu namanya digital produk. Itu bukan tidak punya wujud fisik, tapi biasanya dijual sebagai elektronik dan diperjual belikan secara online teman-teman. Ini namanya digital produk ya. Nah, digital produk ini teman-teman, padahal di sektor lainnya hal ini lumrah saja teman-teman. Seperti mungkin teman-teman taunya online course untuk bahasa Inggris, bahasa asing, offline cara mengemudi, belajar desain. Lumrah teman-teman. Hanya saja memang seperti kita kemarin adakan online course, ini ada contohnya. Kita online course menanam cabai. Ini agak sensitif teman-teman. Karena padahal selama value yang diberikan itu sebanding yang gak ada masalah, cuman ya agak sensitif. terlebih di sektor pertanian ini. Karena dilihatnya petani itu kurang mampu katanya. Masa sih harus dikasih berbayar lagi gitu. Nah, jadi gitu. Dan juga tawaran di luar yang gratis itu banyak. Seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Nah, memang benar teman-teman. Benar sekali, benar sekali. Dan ini bukan soal mendang-mendingnya, tapi selama value sebanding dengan apa yang kita tawarkan, itu gak ada masalah. Silahkan teman-teman buat. Dan kalau misalkan teman-teman gak mau nih, secara pribadi itu bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah. Kami sendiri sekarang mengkolaborasikan pemerintah dengan program prakerja. Ada yang tahu gak? Ada ya? Ada gak? Ada gak tahu yang namanya prakerja? Gimana teman-teman? Ayo, jawab dong. Tahu, 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 bang. Nah, tahu kan? Prakerja itu, teman-teman. Nah, betul, betul. Nah, prakerja itu, teman-teman, isinya cuman video tutorial. Mereka itu juga sama dengan kita swasta. Hanya saja mereka mengkolaborakan dengan pemerintah. Kemudian pemerintah yang membayar lembaga kita untuk dibuatkan semacam online course. Itu gak ada masalah. Tapi memang agak sensitif ya saya lihat di sektor pertanian ini. Jadi sebelum saya terjun ke sektor pertanian, teman-teman, saya sebelumnya di Tata Busana. Memang agak ini ya. Saya di Tata Busana. Dan itu lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, teman-teman. Mungkin ini menyita waktu lagi. Kita langkahi untuk poin selanjutnya. Nanti kita bahas lah kondisi-kondisi ada kesempatan lainnya. Nah, itu tadi, teman-teman. Kita tadi membahas enam fitur yang bisa teman-teman manfaatkan dalam mendapatkan income dari sebuah konten. Nah, sekarang kita mau memberi sedikit gembaran mengenai bagaimana awal membuat sebuah konten pertanian, teman-teman. Saya harap, teman-teman, bisa menyimak yang satu ini ya. Karena hal ini adalah pure dari pengalaman saya pribadi dalam membuat sebuah konten pertanian. Nah, pertama itu next next nah, ini langkah awal membuat sebuah konten, teman-teman. Gini sebelum teman-teman membuat sebuah konten pertanian, itu teman-teman temukan nice teman-teman dulu. Nice itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan konten di dalam sebuah two-block yang dalam konten tersebut berfokus kepada suatu topik yang jelas dan terarah. Gimana nih? sederhananya nih, kita kasih sederhananya. Misal nih, teman-teman punya lahan nih, coba cari apa yang potensi di lahan teman-teman, apa yang bisa tumbuh. Misal, misal nih, misal ya, oh ternyata di lahan saya bagusnya tumbuh cabai. Nah, itu cabai tok. Jangan yang lain dulu. Teman-teman, konten kan cabai tok dulu. Jangan campur konten teman-teman dengan konten-konten jedak-jeduk atau konten-konten ini, apa ya, namanya. Nantinya konten-konten yang tidak berkaitan dengan pertanian atau si cabainya. Jadi, itu dulu. Pahami dulu itu. Nice dari sebuah konten. Jadi, jangan keluar dari itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, explore. Gini teman-teman, pelajari, pahami, dan jadilah di bidang itu. Jangan sekali-kali teman-teman beralih ke komoditi lain kalau teman-teman belum paham satu komoditi dulu. Misalkan kalau teman-teman mau belajar cabai, cabai tok dulu. Jangan ke hal lain dulu. pelajari, pahami, dan ahli. Jadi, ahli di bidang itu. Gitu. Jadi, nanti nggak semborona teman-teman membuat konten. Karena nantinya teman-teman akan bertanggung jawaban. Bertanggung jawabkan si konten teman-teman itu. Apakah konten teman-teman itu betul-betul relate ataupun betul-betul memang ada dalih atau semacam. intinya betul lah apakah betul atau hoax informasi yang teman-teman berikan itu. Oke. Nung ya, saya minum dulu. Jadi, teman-teman, saya harap saya nggak berharap teman-teman bisa mengambil semua apa yang kita bahas. Bahkan minimal satu atau dua poin saja yang teman-teman bisa tangkap itu sudah syukurlah. oke teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang apa ya. Tadi kita sudah bahas poin-poin cara menghasilkan. Kemudian tadi kita sudah dua poin tentang bagaimana cara memulai sebuah konten pertanian ini. Oke, jadi pertama temukan nice teman-teman. itu topik lah. Topik. Jangan keluar dari topik itu dulu. Kemudian explore dan jadi ahli di bidang itu dulu. Jangan macam-macam dulu lah. Jadi kayak gitu. Nanti itu yang itu aja di kontenin terus. Tapi kalau ahli semua orang nanti juga bisa jadi menjadikan kamu sebagai patokan untuk community itu. Kayak gitu. Oke teman-teman. Nah itu tadi dua hal penting yang jadi PR teman-teman. ketika memutuskan ingin membuat sebuah konten atau menjadi konten kreator. Nah setelah teman-teman temukan dua hal ini nanti ini kita mau kasih trik membuat konten yang menarik dan ini persis saya teman-teman. Dan sebenarnya ini juga umum dipakai oleh konten kreator lainnya. Moderator apa masih ada waktu? Berman izin? iya kak masih ada sekitar 10 menit. Oke Alhamdulillah. Oke teman-teman ini kita bersingkat ya. Next nah ini dia tips membuat konten yang menarik. Tips membuat konten menarik. Ini nih coba dipahami ya. Karena poin utama dari webinar kita ini nih ketika teman-teman tadi sudah mendapatkan dua poin nice kemudian explore kemudian teman-teman ini pertama stop scroll ini kalau misalkan sudah terjun ya teman-teman ketika teman-teman sudah membuat konten kontennya sudah membuat kontennya nih stop scroll jadi yang pertama-teman ketika teman-teman membuat konten itu ada yang namanya stop scroll misalkan nih teman-teman membuat konten di tiktok di awal video teman-teman bilang stop 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 jangan skip ini ini dia cara membahas mihama pada cabai misal atau ini nih rahasia agar sayuranmu tumbuh dengan subur jadi memang awal membuat konten itu terdengar alai teman-teman jujur saya sendiri sebenarnya kadang malu dengar usara saya sendiri gitu tapi ternyata memang itulah yang dibutuhkan oleh para user kita mau enggak mau malu enggak malu itulah yang memang dibutuhkan user pada digital pada platform media sosial jadi lama-kelamaan sering berjalannya waktu nanti bahasa teman-teman itu akan teratur sendiri awal-awal konten pasti halo ini dia cara intinya agak lebay tapi nanti insyaallah selama sering berjalannya waktu itu nanti akan dengan sendirinya bagus lah jadi stop scroll 3 detik pertama teman-teman itu ada hooknya atau pemancingnya jadi pastikan ketika teman-teman membuat sebuah konten itu ada hal-hal yang membuat orang tertarik untuk menontonnya dan enggak enggak ngeskip si video teman-teman oke sampai sini paham paham gak ada suaranya gak paham paham kak jadi kayak gitu ini semacam kita ngasih kuliah umum jadi yang kedua teman-teman time span ini time span jadi konten yang teman-teman buat itu harus memiliki time span time span yang lama ini adalah tanda konten teman-teman itu berkualitas jadi bukan cuman ada hooknya di 3 detik pertama teman-teman tapi pastikan orang yang menontonnya itu lama dan sampai habis karena social media itu suka dengan user yang berlama-lama di social media tersebut dan bukan cuman tiktok ya teman-teman instagram youtube fb seperti itu juga nah bagaimana agar bisa orang-orang betah di konten kita teman-teman bahas topik yang menarik atau hal-hal yang lagi trend pada masa pada saat itu juga misalkan sekarang lagi trend genzi yang pengangguran kan nah itu boleh di konten ini tuh kenapa gak jadi petani aja si genzi-genzi ini yang punya lahan gitu kan itu buat yang namanya hal-hal yang menarik lah atau ini teman-teman bisa juga dengan hal-hal yang relate dengan para penonton atau followers kita kalau bahas akhirnya itu namanya market fit kalau bahas hal gaulnya itu market fit dan ini akan sangat membantu teman-teman dalam menaikkan jumlah followers misal nih wah cabai saya buahnya beneran jadi lebat setelah nonton kontennya milfar nah itu relate relate teman-teman kemudian dia akan follow jadi makanya buat konten yang relate atau misalkan teman-teman buat konten ternyata bertani itu butuh modal yang tinggi juga ya nah pasti petani-petani lain tuh komen tuh wah bener banget bang cabai aja nanam 5 ribu itu butuh 10 juta misal itu relate teman-teman dari lubuk dalam mereka itu relate dengan konten teman-teman makanya biasa ada yang komen gitu nah oke itu yang kedua teman-teman time speed namanya ketiga namanya engagement nah teman-teman otomatis ketika time speed teman-teman banyak berarti akan terjadi yang namanya interaksi ada yang komen nih ada yang like ada yang share nah makanya tadi kita bilang buatlah konten yang relate teman-teman dan benar-benar bernilai ya bukan hoax jangan bilang nanti pupuk ini bisa menyuburkan padahal bisa bikin mati nah itu hoax itu hoax jadi jangan jadi sering berjalannya waktu teman-teman dari interaksi seperti komentar hal inilah yang nantinya bisa menjadi ide-ide baru pada konten-konten kita selanjutnya jadi kadang tuh ada di kolom komentar obang kalau cabai saya kayak gini apa dong solusinya nah itu balas komentar itu dengan menambahkan sebuah solusi jadi gak usah cari referensi di luar gak usah komentar-komentar ataupun keluhan-keluhan si netizen itu yang teman-teman jadikan konten karena itulah yang perlu jadi kayak gitu misalkan wah cabai saya suka busuk bang itu aja cari informasinya yang relate kemudian teman-teman pelajari explore kemudian kontenkan itu aja gak usah terlalu jauh dan terakhir teman-teman action oke apa itu action teman-teman jadi action itu adalah hal yang berupa ajakan agar mereka mau memantau akun kita contohnya baik teman-teman itu adalah produk pupuk baik teman-teman itu adalah pupuk untuk menyuburkan tanaman semoga bermanfaat dan jangan lupa follow akun Milvar ID kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya jadi itulah yang namanya call to action jadi misalkan video teman-teman FVIP nih atau viral nih di FB YouTube Instagram itu percuma teman-teman kalau tidak ada yang namanya call to action jadi nyuruh subscribe misalkan nih pasti teman-teman kalau ngeliat konten pasti mereka bilangnya terakhir jangan lupa subscribe ya guys gitu itu namanya call to action teman-teman saya harap teman-teman garis bawahi ini saja karena dari pengalaman saya beberapa tahun ini ini saja yang penting dalam membuat konten jadi itulah semoga teman-teman bisa juga membuat konten dan itu ya tadi kita simpulkan teman-teman membuat konten itu bukan cuman dari endorse itulah sebenarnya itu kecil sekali teman-teman yang paling besar itu ketika teman-teman membuat sebuah produk atau ketika branding diri teman-teman itu tinggi gitu saya juga ngantuk ini oke teman-teman jadi kesimpulan gini teman-teman ada berapa nih yang masih bergabung saya harap masih dengar ya jadi teman-teman kesimpulan nih untuk teman-teman ada 96 orang jadi gini teman-teman peluang era digital sekarang itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya memang pastinya butuh proses teman-teman saya pun dulunya seperti itu ya saya memulai buat konten itu di satu tahun kemarin dan alhamdulillah dari proses itu hasil dari konten-konten saya itu tersebut bisa backup secara penuh hidup saya di masa kuliah jadi saya ini kuliah teman-teman saya kuliah di Makassar salah satu universitas swasta fakultas pertanian saya memang basicnya pertanian tapi sebelum saya kuliah saya memang nganggur jadi petani jadi secara lapangan saya juga mau keilmuannya penasaran saya jadi dari konten saya itu bisa mem-backup semua hidup saya di masa kuliah baik itu kos dan kehidupan-kehidupan lainnya dari hasil konten dan bisnis kreatif saya lainnya yang tadi kita sudah paparkan ada beberapa poin itu semua hasil dari konten saya kemudian saya gunakan untuk hidup di tempat kuliah saya itu sepeser pun orang tua saya tidak membiayai saya tapi saya dapatkan sendiri dari konten-konten dan bisnis kreatif saya dan saya harap teman-teman juga bisa mendapatkan impact dan manfaat dari era digital ini teman-teman mari kita lawan isu-isu yang beredar sekarang bahwa generasi Gen Z dikabarkan bakal banyak yang nganggur aduh miris banget teman-teman saya ngeliatnya serius apalagi isu yang menarasikan bahwa regenerasi petani ke depannya akan redup nah makanya kita lawan isu-isu ini dengan cara apa teman-teman ya tadi salah satu ya ini salah satu itu tadi dengan menggembangkan ilmu-ilmu kreatif pada sektor pertanian oke teman-teman salah satunya ini tadi kita bahas sektor konten kreator pertanian oke mungkin begitu saja teman-teman saya mohon maaf atas segala kehilafan kami terkhususnya dari tim kami ya teman-teman jika ada kehilafan mohon dimaafkan terkhususnya saya pribadi karena tidak ada yang sempurna di dunia ini bahkan yang sudah kita atur sedemikian rupa itu bisa saja terkendala dan saya terima kasih juga kepada partisipan karena percuma ilmu itu kalau kita tidak bagikan makanya saya mau bagi kepada teman-teman dan semoga bisa menjadi sebuah gambaran ya teman-teman biar nantinya kita tidak terjebak yang namanya generasi genzi banyak pengangguran oke demikian dari saya saya akhiri dengan akhirul kalam minallahil musta'an wa'alihil t'iklan summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itulah tadi penyampaian materi terakhir ya di sesi kedua kita pada hari ini yang telah dibawakan langsung oleh Kak Alif yang sangat luar biasa kepada Kak Alif kami ucapkan terima kasih banyak untuk penyampaian materinya dan baik sekarang kita langsung saja ke sesi tanya jawab yang mungkin sudah Sobat Milfer tunggu-tunggu dari tadi jadi saya akan memberikan kepada empat kesempatan kepada orang penanya bebas mau bertanya ke narasumber yang mana namun aturannya jika teman-teman ingin bertanya tolong aktifkan fiturize hand di layar zoom teman-teman dan tunggu saya konfirmasi dan kemudian tolong on mic dan juga on cam ya pada saat menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber oke langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama siapa nih yang mau bertanya ke narasumber kita yang luar biasa wah ada ini ini yang pertama saya lihat ada Kak Izuddin Azhar Kak Izuddin mau tolong on cam dan on mic juga Kak maaf maaf gelap oke silahkan Kak Izuddin izin bertanya untuk tadi materi pertama Kak Sultan ya iya betul ya jadi begini saya izin perkenalan saya Izuddin asal saya dari Semarang kebetulan baru dua tahun terakhir ini saya tinggal di Temanggung yang notabene emang banyak ya area pertanyaan disini kurang lebih satu setengah tahun terakhir ini saya mempelajari dunia pertanian dan insyaallah dalam waktu dekat ini kita mencoba untuk terjun secara langsung sebelumnya kurang lebih satu setengah tahun saya lebih banyak untuk belajar itu dari Instagram Youtube maupun yang lainnya nah kali ini saya mencoba untuk Alhamdulillah ada kesempatan untuk terjun secara langsung untuk secara basic saya belum ada sama sekali gitunya pertanian bahkan untuk mencangkul pun saya nggak bisa sama sekali jadi kemarin waktu bikin semacam kalau disini setelahnya bedengan untuk mempersiapkan lain pertanian itu aja kita minta bantuan seseorang nah saat ada info acara webinar ini saya juga sebetulnya sempat kepikiran pengen sih gimana caranya konten tapi disini lain saya nggak ada basic pengetahuan apapun tentang pertanian tadi ada info rekomendasi konten salah satunya soal edukasi terus apa ya inspirasi dan lain-lain sedangkan disini lain saya sendiri nggak ada gimana bisa saya mengedukasi sedangkan saya belum ada pengalaman nih terus apalagi inspirasi jalan aja belum gitu loh nah mungkin ada rekomendasi bagi saya yang belum ada basic belum pernah melakukan sama sekali bahkan baru mau memulai tapi kita bisa untuk menjalankan konten itu begitu Mas Sultan dari saya oke makasih Kak Izzuddin mungkin Kak Izzuddin bisa langsung menjawab pertanyaannya waktu dan tempat kami persilahkan sorry-sori kemut ya kedengaran nggak suara saya Mas Izzuddin itu tadi mungkin ya dari yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan untuk memulai konten itu nggak selamanya langsung perfect gitu Mas jadi kita sendiri itu kemarin di Milfar kan saya sendiri sebagai tim ya tim bagaimana cara membantu Mas Alif untuk bisa memasarkan terutama di dunia di apa namanya di konten-kontennya gitu Mas awal mulanya ya sebelum kita memulai itu memang perlu banget sih Mas kayak hal-hal yang sifatnya kita pahami makanya tadi di salah satu slide Mas Alif ada namanya kalau bisa kita harus fokus di bidang yang sesuai dengan apa yang ingin kita kontenin gitu jadi sebelum kita memulai konten alangkah lebih baiknya nih Mas kita perlu mengetahui hal-hal teknis karena konten itu lebih ke edukasi gitu Mas edukasi kepada masyarakat ceritanya gimana kita bisa ngedukasi ke orang sedangkan kita sendiri belum mengerti apa yang mau ditampilin gitu nah langkah pertama yang perlu dibangun yaitu tadi kan saya ngomong awareness bagaimana cara kita membangun kesadaran orang gitu tentang brand kita misalkan dari Mas Isuddin Ashar punya lahan lahan kosong misalkan satu hektare kemudian Mas mau fokus kepada penanaman cabai gitu penanaman cabai nah sebelum Mas Isuddin Ashar itu mau terjun ke Medan gitu Mas Huddin perlu mengetahui kayak dasar-dasarnya aja dulu Mas gitu dasar-dasarnya kemudian kalau kita gak tahu gitu gak tahu sama sekali ya itu Mas gak bisa sih kayak solusinya harus belajar gitu Mas belajar solusinya harus belajar kemudian itu tadi yang pertama yang kedua kita sebagai medianya Mas gini misalkan kita kan nyuruh orang tuh tadi kan Mas Isuddin katanya nyuruh orang untuk buat bedangan-bedangan begini gini nah disitu kita karena kan sifatnya untuk yang pertama itu membentuk dulu kesadaran orang mencari awareness nah kita nyiruh orang udah itu kita videoin aja dulu videoin aja videoin dengan semenarik mungkin lah cara orang mulai dari kayak di saat mengelola lahannya gitu nah disitu kita sebagai media aja dulu media sembari belajar langsung bertanya ke orangnya gitu Mas nah setelah itu kalau kita udah mulai paham paham kita bisa di diajak untuk kerjasama gitu kerjasama Mas boleh gak Mas nanti kalau misalkan ada yang nanya Mas yang jawab ya saya disini sebagai medianya aja dulu nah ketika itu kan disitu kan udah terbangun tuh di Mas Isuddinnya kayak oh ternyata menanam cabai itu gini ya gini ya nah itu kan kita udah bisa jadi perantara gitu Mas nah itu jadi saran saya ketika sudah ada keinginan alangkah yang paling cepetnya itu action Mas gitu action karena kemarin juga waktu kita di Milfar bangun itu gak se-perfect yang sekarang kita juga dimulainya dari hal-hal yang basic bahkan dari media-medianya juga belum sesuai dengan standarisasi yang sekarang lah masih jauh begitu bahkan itu salah satu yang tadi kan yang apa namanya konten yang viral itu yang 1,1M eh 1,1M 1,1 juta maksudnya 1,1 juta itu itu awal mulanya konten tentang personal branding oh disini di sini pertanyaan begini-begini nah dari situ banyak orang yang tertarik sehingga itu memacu Mas jadi misalkan Mas buat konten udah itu ada FVP-nya itu memacu banget Mas untuk membuat konten-konten selanjutnya dan memacu kita untuk belajar untuk terus tumbuh gitu Mas gitu oke oke Mas paham Mas terima kasih iya Mas oke jadi sudah jelas ya Kak Isuddin jawaban dari Kak Sultan oke Mas terima kasih oke baik langsung ke penanyaan kedua ada Kak Rizky Rivaldi Tahir kepada Kak Rizky Rivaldi saya persilapan terima kasih yang ingin saya tanyakan perkenalkan saya Rizky Rivaldi Tahir saya udah usaha jadi pegiat hidroponik dari tahun 2021 di daerah asal saya di Maluku Mas Sohi yang ingin saya tanyakan kepada Kak Sultan di sini kan masih selama saya tanam sayuran hidroponik sudah hampir 3.000 lubang tanam permasalahan di sini tentang pemasaran Kak pemasaran soalnya di sini juga masih pasarnya masih tradisional belum ada supermarket seperti di provinsi di kota-kota lain soalnya di sini masih Kabupaten yang ingin saya tanyakan kepada Kak Sultan bagaimana ada trik dalam membuat konten itu agar bisa trik dan tips dalam membuat konten agar bisa meningkatkan pemasaran atau income dari penghasilan dari tanaman sayur hidroponik Kak Oke Kak Sultan sudah jelas Kak pertanyaannya iya sudah jelas bisa langsung dijawab Kak baik mungkin tadi pertanyaannya gimana cara meningkatin dari digital cara menjual digital tentang produk hidroponik gitu ya iya iya gitu jadi untuk sebenarnya tentang pemasaran khususnya di bidang pertanian kita yang menjadi kendala utamanya itu mengenai terlalu cepatnya kayak kan ini kita namanya real food ya makanan real food yang cepat kayak gitu anunya gak kayak ciki-cikian kada luarsanya iya cepat banget kada luarsanya makanya kita perlu yang namanya pemasaran yang cepat agar agar apa namanya produk kita atau hasil panen kita itu dapat terdistribusi dengan cepat gitu nah disini mungkin ini yang menjadi alasan kenapa digital itu penting banget karena dengan adanya digital itu proses pemasaran melalui dari konsumen ke mulai dari petani ke konsumen itu bisa cepat lagi nah disini mungkin strategi yang saat ini yang mungkin salah satu yang Milfar lakukan itu salah satunya itu ikut komunitas salah satunya itu komunitas komunitas kayak yang di Facebook kan disini ruang lingkupnya apalagi kayak hidroponik begitu kalau kita kirim ke Jakarta itu agak lama di proses distribusinya keduluan layu gitu disitu mungkin yang salah satunya itu kita pentingnya personal branding nah kan ini mas punya yang namanya hidroponik nah hidroponik itu masnya bikinin konten gitu mas bikinin konten supaya orang-orang itu percaya gitu dengan apa namanya produk yang mas milikin nah dari kepercayaan itu mas lempar tuh di grup-grup kayak komunitas komunitas hidroponik atau ke pasar-pasar ke apa namanya ya ke komunitas-komunitas di Facebook terutama di Facebook ya terutama di Facebook lempar disitu kan emasnya punya kredibilitas tuh punya kredibilitas tentang dunia hidroponik emasnya kayak oh ini orang udah fokus nih di hidroponik nah dari itu masnya bisa menjual dengan cepat orang punya kepercayaan lebih dari masnya jadi solusinya itu masnya bangun brandingnya mas bangun brandingnya agar orang bisa percaya gitu mas mungkin ada tambahan dari mas Alif nih mas Alif itu udah dia betul-betul turur ke lapangannya saya di bagian kontennya gitu mas mungkin mas Alif ada tambahan dari pertanyaannya mas riski mas oke baik baik mas Sultan jadi gini mas seperti yang tadi bilang ya untuk sayur-sayuran ataupun produk pertanian lainnya itu kita gampang busuk atau gampang kado rasa nah solusinya kan tadi langsung ke konsumen kalau bisa nah caranya itu dari tadi itu kita sudah ada yang namanya grup-grup FB tingkat konsumsi dari orang-orang FB itu sangat tinggi mas jadi coba deh nanti telusuri grup-grup FB saya itu ngejual cabai itu dari grup-grup FB aja kalau misalkan produksinya udah 50 kilo ke atas kalau misalkan masih 50 kilo ke bawah itu masih door to door betul-betul langsung saya tawari ke warung-warung kecil ataupun ke kalangan-kalangan ibu-ibu rumah tangga itu masih skala kecil nah kalau sudah skala besar itu tidak bisa memang kita andalkan diri sendiri ingat teman-teman tengkulak itu bukan musuh kita ya tengkulak itu bukan musuh kita jadi perlu teman-teman perluas jaring ke jaring ke para tengkulak ingat tengkulak itu bukan musuh kita tapi harus dicari tengkulak-tenkulak yang memang jujur karena mereka ini sebenarnya sudah punya mitra sudah punya pelanggan hanya saja tinggal kita mencari si tengkulak ini nah itu kalau sudah skalanya sudah besar tapi harus pilih-pilih juga nah kalau mau secara personal itu masnya telusuri si grup-grup FB ini misalkan grup apa daerah masnya daerah mas Soe Kak Maluku Maluku kalau kalau hidroponik di daerah di daerah Maluku udah banyak gak mas belum ya kalau di Maluku di provinsinya itu lumayan banyak tapi kalau di kabupaten yang saya tinggal itu baru dua orang sih yang termasuk saya juga baru dua orang yang yang apa yang rajin yang rajin yang yang continue nah itu dia mas coba nanti ditelusuri grup-grup FB petani grup-grup FB pedagang itu di upload seperti biasa kalau teman-teman upload seperti upload status di FB itu ada grupnya silahkan nanti dicari grupnya kemudian perluas di jaring mas perluas di jaring itu ya kita nimrung komentar atau nimrung bertanya itu sebenarnya sudah menjadi salah satu cara kita untuk memperluas di jaring nah ada cara yang cara yang tradisional menurut saya ada satu yaitu datang saat subuh subuh-subuh di pasar ini memang agak tradisional ya tapi masih efektif saya di subuh hari itu para pedagang lagi aktif-aktifnya jangan di 6-7 jam di jam 6-7 itu itu sudah banyak pembeli makanya kita selalu para petani itu biasa ngejualnya di subuh-subuh hari nah disitu juga bisa mendapatkan calon-calon mitra gitu mas itu cara tradisionalnya lah kalau mau cara yang lebih efektif ya dari grup-grup FB perlos jejaran di tengkulak-tengkulak itu tambahan terima kasih baik terima kasih Kak Kalif oke jadi sudah jelas Kak Rizky jawabannya dari jelas terima kasih kepada Kalif sama Kak Sultan kita ke pertanyaan ketiga ya ini dari tadi ada Kak Ainul Yakin kepada Ainul kami persilahkan Assalamualaikum Wabarakatuh saya ingin bertanya ke Kalif saya ingin berkenalkan nama saya Ainul Yakin dari Indra Mayu saya ingin bercerita terlebih dahulu Alhamdulillah saya sudah mengonten kurang lebih selama hampir satu tahun itu kontennya mungkin Kak Alif juga enggak asing nama kontennya loteng garden loteng itu kayak rooftop karena saya kontennya di lantai tiga nah tapi ada sedikit kendala yang saya sampai sekarang ini jarang konten lagi salah satunya itu kurangnya semangat karena melihat lahan yang kurang memadai hanya cuma di atas rooftop aja yang ingin saya tanyakan untuk Kak Alif gimana sih untuk mengatasi kurangnya kesemangatan saya di posisi saya yang sekarang ini ya itu aja terima kasih oke terima kasih kepada Kak Alif mungkin bisa langsung dijawab Kak oke baik saya yakin ya saya lihat kontennya untuk apa ya tadi namanya Rotten Garden ya jadi bukan cuman emasnya saja yang kadang gak semangat saya aja ini udah sering gak konten nah cara mengatasi saya sendiri itu ya seperti tadi kembali buat apa saya mengingat buat apa saya membangun milwar ini nah dari situ saya akan membangun semangat saya dari situ lagi nah gini gak semangat itu cuman hal biasa teman-teman nah biar kita kembali semangat lagi coba diingat-ingat lagi kenapa teman-teman memulainya kenapa teman-teman memulainya kemudian motivasinya ditinggikan lagi nah realistis saja teman-teman untuk motivasi saya sendiri itu tentu terkait dengan yang namanya penghasilan jadi faktor 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 ekonomi gitu ini realistis ya teman-teman jadi yang membuat kita semangat selalu semangat itu faktor ekonomi juga salah satunya kalau misalkan teman-teman bilangnya waduh ekonomi saya cuma segini jangan ditunggu tunggu ayo mulai nah kayak gitu jadi itulah salah satu faktor faktor ekonomi nah kemudian tadi cara membangunnya ingat coba ingat-ingat lagi kenapa teman-teman memulainya kenapa yakin memulainya dan coba cari relasi relasi ada hubungannya teman-teman relasi itu selalu membuat kita semangat ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru memiliki pemikiran-pemikiran yang sama itu akan membangun semangat kita ketika kita bertemu dengan teman-teman yang seperti itu dan saya dengan saya dan tim saya bertemu dengan orang-orang yang hebat kadang itu membuat saya semangat juga ada Kak Sultan ada Kak Tina juga mereka ini orang-orang hebat yang saya kenal jadi seperti itu jadi ada tiga saran saya pertama memang dari faktor ekonomi itu memang ada motivasi yang sangat kuat kemudian yang kedua ingat coba mengapa Anda memulainya mengapa Anda memulainya ketika teman-teman lagi down misalkan ketiga ya itu tadi coba ketemulah dengan orang-orang yang baru dari situ nanti ada ide yang muncul ide-ide keren yang muncul lah gitu mungkin itu dari saya terima kasih oke bagaimana Kak Ainul apakah sudah jelas jawabannya terima kasih oke terima kasih Kak Ainul Kak Ainul orang Indramayu di mana Indramayunya sekarang ngampel tapi sekarang subang oh lagi subang oh gitu saya juga orang Indramayu oh gitu iya iya mas oke kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir ini ada Kak Yuni Kak Yuni boleh di on cam dan on mic sebelumnya maaf Kak belum bisa on cam karena jaringannya kurang bagus oke tidak apa-apa silakan Kak untuk pertanyaannya mau ke narasumber yang mana ke Kak Alif oke silakan Kak begini Kak jadi tadi dari materi yang dipaparkan cukup menarik dan rasanya saya juga jadi ingin langsung terjun untuk membuat konten nah ada gak Kak solusi buat kita yang mau betul-betul membuat konten jadi semacam kayak belajar private gitu atau semacam komunitas Kak oke Kak Alif apa bisa langsung dijawab Kak oke baik Mbak Yuni ya jadi gini Mbak sebetulnya kami gak ada yang hal-hal yang semacam itu karena kami digital produknya hanya seputar budidaya tanaman untuk teman-teman yang ingin dilatih semacam membuat konten itu bisalah explore sendiri explore sendiri karena saya rasa seperti yang tadi itu bilang sekarang untuk membuka sebuah kelas itu sekarang banyak yang protes banyak yang protes kepada kita aduh ini nanti ujung-ujungnya jualan kelas kayak gitu nah tapi kalau memang teman-teman betul-betul mau ya silahkan nanti membuat sebuah grup nanti kita fasilitasi trainernya mungkin dari Kak Asul yang bisa menjadi trainer kayak gitu jadi sekali lagi kita gak punya ya teman-teman kita hanya fokusnya ke budaya tanaman nah kalaupun nantinya memang mau dan saya gak mau setengah-setengah ya kalau misalkan memang mau ya silahkan bentuk komunitas mungkin 5-10 orang itu maksimal ya teman-teman kalau lebih dari itu kita agak susah takutnya juga nanti cuman ini ada yang namanya kalau kita di Makassar itu bambang-bambang bambang-bambang tai yangang itu panas-panas tai ayam gitu jadi ketika mereka sudah menemukan sebuah motivasi mereka langsung menggebu-gebu gitu mau Kak mau dong pas di tengah jalan aduh mereka malah kabur gitu jadi kalau memang mau kita lihat keseriusannya dulu silahkan teman-teman buat sendiri komunitas mungkin 10 5-10 orang itu betul-betul kita ajar dan kita mau betul-betul konsisten lah atau mungkin nanti kita cari-cara bagaimana teman-teman betul-betul konsisten gak cuman bambang-bambang tai yangang atau panas-panas tai ayam jadi nanti insyaallah kalau kita ada kesempatan nanti mungkin secara formal juga kalau bisa nanti kita buatkan kapan ya ada waktu ya insyaallah di waktu dekat ini biar gak kelupaan kita nanti kita buat semacam kelas atau semacamnya lah nanti kita diskusikan ke tim kalau misalkan ada dari teman-teman yang betul-betul mau dan saya harap betul-betul mau ya jangan cuman panas di awal doang oke mungkin itu dari saya mbak Yuni jadi kalau misalkan nanti betul-betul mau nanti boleh buat tim sendiri atau kumpul dari teman-teman 5-10 orang nah kalau misalkan sudah terkumpul dan betul-betul mereka mau nanti kita fasilitasi dan kalau misalkan cuman beberapa betul-betul itu dan juga kami juga sebenarnya sudah banyak produk teman-teman yang siap affiliate siap mengendorse teman-teman itu berbayar kami sudah punya banyak mitra kalau teman-teman nanti bergabung itu bisa kita langsung beri produk untuk teman-teman jadi bahan konten itu nanti kita buat lah bagaimana nanti desainnya nanti saya serahkan ke Masul nanti Masul yang eksekusi bagaimana bagusnya karena kita juga kewalahan untuk program affiliate teman-teman banyak sekali branding produk-produk yang masuk untuk diminta untuk endorse ataupun affiliate itu kami banyak yang tolak karena fokusnya kami masih lebih ke budidaya ya kecuali kalau income-nya besar ya realistis saja teman-teman kalau misalkan dia produknya besar ya kita ambil tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau ya silahkan oke mungkin begitu saja Mbak Yuni dari saya semoga terjawab ya oke bagaimana Kak Yuni apakah sudah jelas Kak iya Kak terima kasih dan itulah tadi sesi pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab kita dan sekaligus menjadi sesi terakhir di seluruh kegiatan inti kita pada malam hari ini di acara webinar nasional petanin jagung konten semoga seluruh sesi materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa bermanfaat bagi Sobat Milvar dan kami juga berharap semoga Milvar ini bisa selalu membuka ruang seperti ini seperti webinar malam hari ini untuk menjadi ruang kita bisa saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa Kak Dekasultan dan Kak Halif terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada Sobat Milvar pada hari ini dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Milvar semua yang telah antusias mengikuti seluruh kegiatan kita dari awal hingga akhir apabila terdapat kesalahan pada saat sesi acara yang berlangsung pada malam hari ini saya mohon maaf dan akhir kata saya Kartina Indah Puspitasari pamit undur diri semoga kita bisa bertemu lagi di acara Milvar selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya kembalikan ke MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Kak Kartina nah gimana nih Sobat Milvar masih pada semangat masih pada standby dong ya depan device masing-masing masing-masing tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan nih penyampaian materi dari para narasumber-narsumber kita tentunya materi-materi yang disampaikan sangat inspiratif ya dan semoga bisa menambah wawasan daripada teman-teman semua nah tadi kan sudah mendengarkan penyampaian materi tadi juga sudah melakukan diskusi bersama dengan narasumber secara langsung nah buat teman-teman mungkin yang tidak berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung di uang zoom kali ini mungkin bisa bertanya melalui grup whatsapp yang sudah disediakan oleh fanitia ataupun bisa DM-DM ke sosial media pribadi daripada narasumber-narasumber kita pada malam ini nah saat ini kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman jadi sesuai dengan janji aku di awal tadi kalau di akhir itu bakal ada penghujungan pemenang giveaway yang diadakan oleh Milvar ID nah pada semangat dong ya pasti pada penasaran nih siapa nih sobat Milvar yang beruntung menjadi pemenang dari giveaway-nya nih nah disini aku sudah punya tiga nama nih dari sobat Milvar yang beruntung tapi disclaimer buat nama yang yang bakal aku sebutin ini tuh nama Instagram dari teman-teman ya jadi ada kemungkinan namanya tuh bukan nama asli teman-teman tapi nama Instagram dari teman-teman karena penilaiannya itu berdasarkan komentar-komentar yang paling menarik dan inspiratif dari teman-teman kirimkan di kolom komentar sosial media Milvar ID jadi langsung saja selamat kepada kakak dengan nama Instagram Muhammad Danes underscore kemudian Kak Nur Afni Syamsul 11 dan juga kakak dengan pengguna pengguna Instagram dengan nama cap underscore cap underscore bango nah sekali lagi terima keselamat dan buat para pemenang nanti akan dihubungi secara personal oleh Vantia kami dan buat teman-teman yang belum beruntung jangan bersedih jangan berkecil hati karena next Milvar ID bakal mengadakan event-event berikutnya dan tentunya bakal ada hadiah-hadi yang menarik kliennya yang akan menanti jadi selalu ikutin terus pantau terus update-up terbaru dari Milvar ID ya nah sebelum mengakhiri kegiatan kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu jadi dimohon untuk on-cam atau mengaktifkan kameranya yuk kita on-cam dulu yuk teman-teman panitia mungkin bisa dibantu untuk screen shootannya nanti akan ababah oleh saya dalam hitungan ketiga ya masih banyak yang belum on-cam nih atau udah pada tidur apa gimana udah yuk teman-teman panitia stand by ya dalam hitungan ketiga ya satu dua tiga saya lagi satu dua tiga oke terima kasih kepada para narasumber kakak-kakak moderator dan juga teman-teman peserta webinar sobat Milvar yang sempat mengikuti kegiatan pada malam hari ini dari awal hingga selesai semoga kita bisa bertemu kembali di event-event selanjutnya saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan permohon maaf apabila ada ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama kegiatan berlangsung akhir kata subhanakallahu mawabihamdi asyadu ala ila intas ta'wkiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak ya sama-sama terima kasih terima kasih oh iya untuk absensi jangan lupa ya nanti untuk materinya akan dikirimkan ke grup whatsappnya aja selamat menikmati